Setidaknya 604 siswa dan istri peserta di KREG 57 Seskoat mengikuti pembekalan atau sharing dari Dr. Akuadwi Payana di Gedung Satrio Seskoat Senin Siang. Tidak hanya dari Indonesia, ada pula siswa dari negara sahabat yang mengikuti pembekalan tersebut. KREG 57 Seskoat mengikuti pembekalan dari Dr. Akuadwi Payana Senin Siang. Mereka terdiri atas 295 pasis TNI-AD, 2 TNI-AL, 2 TNI-AU, pasis negara sahabat 9 orang, yaitu dari Australia, India, China, Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Pakistan, Filipina, dan Singapura, serta 296 ikatan istri siswa. Selama setidaknya 3 jam dari pukul setengah 2 siang, mereka mengikuti pembekalan untuk meningkatkan kualitas kemampuan komunikasi tersebut. Motivator Akuadwi Payana mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi dan seskoat yang sangat concern terhadap peningkatan kualitas kemampuan komunikasi para siswa seskoat dan para istri mereka. Menurutnya komunikasi sangat vital dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam tugas, tugas prajurit di seruluh Indonesia maupun mancanegara. Dirinya yakin, setelah November menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan penugasan, pasis di KREG 57 akan menggunakan ilmu yang diperoleh di seskoat sebagai modal sukses untuk mereka. Saya sangat mengapresiasi dan seskoat, mayor jenderal TNI Kurnia Dewantara, yang sangat concern pada peningkatan kualitas kemampuan komunikasi para siswa seskoat dan juga para istrinya. Ini adalah salah satu wujud dari kemampuan itu, di mana memang disadari bahwa yang namanya komunikasi sangat vital dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam tugas-tugas para prajurit di seruluh Indonesia maupun di mancanegara. Sementara itu, komandan seskoat mengatakan, pihaknya mendidik para peserta di KREG untuk menjadi calon pimpinan baik TNI maupun nasional. Istri-istri mereka pun harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, baik di lingkungan keluarga, organisasi maupun masyarakat. Seskoat itu mendidik calon-calon pimpinan, baik itu di TNI maupun insya Allah, menjadi pimpinan nasional. Kemudian, istri-istri calon pimpinan ini tentunya juga harus memiliki kemampuan. Oleh karena itu, mulai hari ini, sesuai program, seskoat melaksanakan pembekalan. Selama dua tahun berturut-turut, mendapatkan amanah untuk sharing di seskoat, Dr. Akuadwi Payana menyatakan dirinya banyak belajar dari komandan seskoat, Budi Hartati, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!